Intro Top up bonus ya kan Setiap pembelian 140 diamond kalian dapetin 70 diamond tambahan ketika kalian menggunakan pulsa excel dan juga aksis Dan ada cashback juga sampai dengan 50% Jadi kalian bisa langsung cek aja di website dari Youpoint itu sendiri Dan kita masuk alah hari masih sama Same goes dimana Red Bull Rebellion as always selalu turun di confinement juga Dan Dranix juga kita tau sering banget turun di posisi konfirmasi Apa nih apa nih apa nih Tapi mamutnya Apa nih kapan lagi nih ke mamut dan NXL What's happen Gua rasa mungkin there's something wrong with NXL Mungkin itu sebenernya bukan decided awalnya sih NXL buat turun ke sana Tapi oke maybe ada sedikit connection issue dan akhirnya harus turun ke sana Iya itu bener-bener di ujung mentok belum diturunin pesawatnya Makanya Itu lumayan disadvantage sih Pasti pastinya Ya hopefully mereka bisa comeback stronger di kesempatan berikutnya Karena udah pasti ditatakin abis sama para pemain dari Boss Nightmare Wah bener aja ya baru kita balang tadi Yes Dan itu langsung dipulangkan Karena kalo kita lihat juga tadi That's not the game It's not the day juga buat temen-temen NXL NXLnya bahkan gak memberi perlawanan disini posisi nya It's a connection itu sepertinya Iya bener fix sih Jelas dalam satu gaya yang sama Betul Internet terkena ya udah abis ya Siapa ya? Kita bakalan move on dulu Karena sebenernya kalo kita perhatikan Kalau seandainya tadi Si Boss Nightmare itu turun di comment post Dia ketemu lagi sama Drannis Dan next exactly Melanjutkan perang gengsi nya mereka di comment post Yes Karena karena ngomongin tentang Boss Sebenernya lumayan kalo gua liat ya dari pola grup mereka Beberapa kali di kala hari itu jarang banget buat spot di satu poin yang sama Bisa jadi next gamenya itu berbeda lagi Jadi lumayan variatif gitu untuk Boss itu sendiri Dan yang menariknya adalah Even though tadi bisa gua bilang gratis poin untuk temen-temen Boss Tapi Boss yang lagi di atas Dapet gratis lagi Ini baru early loh Ji Iya ini baru early Dan ternyata Kalo kita bicara Atas map Tadi udah ada Alsion dan kawan-kawan di arah Wow cepet banget Tiba-tiba langsung ke Raul Emton juga Bersama pemain dari The Prime Yang tadi dari arah shrine Coba langsung tapping aja Dengan double barrel Udah jatuh satu orang Reo Kesel juga udah jatuh Dix dan juga Heyo Bakalan bersiap untuk Melakukan upaya Menarikan diri Tapi Heyo Sekarang seorang diri Menjadilan survivor Tidak Karena bakal dieksekusi abis oleh para pemain dari Arrow Wolf Yang harus Menumbalkan satu orang koj Ya masih cukup untung Empat tuker satu kali ini Dan bukan satu game lagi Untuk temen-temen dari The Prime Tapi kalo dari Posisi juga tadi Bisa gua bilang posisinya Lebih diunggulin sama Arrow Wolf Karena ada satu orang yang berhasil menarik dua juga Tapi kita bergeser dulu nih Dari temen-temen komunitas kita yang menariknya gelo Justru hover posisi Revenery gitu kan Jadi mungkin awalnya kalo misalnya Harusnya sih menurut gua kalo NXL tadi gak ada connection issue Revenery supposed to be their spot gitu loh Yes Same thing goes on Ini First Rider Bravo Biasanya juga First Rider Bravo di Revenery ya gak sih Oh atau di Bayfront Atau di Bayfront Ya kan Makanya Menarik banget nih Dari temen-temen komunitas juga Ternyata Gak kalah pede untuk turun di drop zone yang sama Sama Tim-tim yang emang udah Lebih lama memiliki Namanya experience di kancah kompetitif ya Betul Apalagi kalo kita ngomongin tentang Revenery sendiri Berarti mereka punya objektif buat gak ketinggalan zona Dan Dia tau Dari early dia bakal ketemu musuh ya Karena Soon or later Revenery center of the map Pasti gampang banget Buat ketemu rotasi musuh dari kalah hari yang memang sangat kecil itu sendiri Cuman Gua liat so far tadi masih lumayan aman ya Karena beberapa squad juga setelah turun di drop pointnya Belum lakukan sebuah rotasi yang signifikan juga Belum Belum Nah ini Malah bisa dibilang temen-temen dari komen post yaitu Dranix Yang mulai coba melakukan pelebaran posisi Mencoba melakukan moving ke arah Bayfront pelan-pelan sambil make sure Nih gua mau bayfront atau gua mau langsung naik ke arah Revenery Karena ternyata Dari arah bayfrontnya udah diamanin oleh permain First Rider Seperti yang tadi kita bahas juga ya Jadi salah satu spot itu Gua sering banget juga ngeliat First Rider itu Sering ngotong orang-orang yang dari atas kanan ya Betul Confinment itu semua pada Kan soon or later bakal lewat juga tuh Posisi bayfront yang akhirnya ditabrak sama First Rider Jadi First Rider bisa jadi nyari poinnya biasanya disitu Tapi oke kita geser dulu Karena temen-temen enggang Harusnya juga udah Hover sama satu temen komunitas kita yang memang dari tadi Masih holding position aja di posisi Revenery ya Iya 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 Dan ini sekarang dari segi positioning Udah bakal jadi penumpukan banget Karena Blue udah berhasil dapetin satu spot yang bagus Tapi ceritanya temal lebih bagus lagi Amin dengan SKSnya Sementara itu Blue di posisinya yang cukup sulit Masih bisa ditolong dengan temannya Menggunakan satu grapple hook Di waktu yang sangat-sangat tepat Tapi ini malah menjadi tepat juga untuk temen-temen dari enggang Karena mendapatkan space created atau momentum Untuk semakin mendekat dengan para pemain di depannya Dimana kalau kita lihat selo Ternyata juga punya frag grenade Buah tangan yang cukup berbuah Hasil Untuk temen-temen dari selo Hei Reckles Bersiap aja Untuk turun memanfaatkan area bawah Dari Sadewa Bakalan coba gerak ke arah kiri dulu Make sure dimana sisa player meledak juga ketahun udah ada ugis Coba tembakin firing tapping aja Satu orang udah jatuh Sadewa Ada Sadewa Ada juga preman claw Coba turun ke bawah Ada Aldamo Coba cover Dan itu dia Masih berhasil dapetin satu satu Agusta Juga berhasil dapetin preman claw Langsung diain begitu saja Selo Hei Reckles Ternyata cukup solid Sampai renggang Malika Harus renggang Dan juga tumbang Iya Ini sebenernya lumayan baca ya Dari posisi selo Sebenernya tadi udah Ngebuka fightnya Dengan satu grant yang sangat cantik Kena juga Dan setelah berhasil ngeknock musuhnya Itu Otomatis mereka advantage secara jumlah Dan langsung ngebikin short call Oke Ada satu yang bersatu ngeflank Dari sebelah kiri Dan bener aja Tadi kalo gak salah si Agusta ya Ya Agusta ngasih spray Spray down yang bisa gue bilang Gak di expect juga Dari CC yang akhirnya Diraptin Begitu aja Dijepit oleh temen-temen selo Dan satu jadi game on Tentunya untuk temen-temen Dari Heracles Yoi Heracles Ini bisa dibilang udah Dapetin wave pertamanya Dengan cukup mulus Tinggal gimana caranya dia Maksimalin dia punya Kompon sekarang Sambil Farming Mr. Wager Terus juga Tinggal nunggu lagi Para pemain dari Luar zona itu Kira-kira chance yang paling besar Datangnya dari arah mana Betul Itu yang bakalan coba di konser Sampai mereka harus ya Betul Terus kemudian dari Dari posisi Sorry sorry Boss itu tadi ke desap Iya Karena kan mamut desap Betul Terus Rebellion yang sempat ke arah Sata Katarina Berarti udah mulai bergerak nih Harusnya Temen-temen yang lain juga udah Pada expect Kalau misalnya dia semakin dekat lagi Ada beberapa kompon yang udah diisi Terutama dari temen-temen dunia games Yang masuk ke areanya Dranix Tapi somehow Dranix udah gak terlalu deket Sama posisi Comment Pass itu sendiri Iya karena tadi yang seperti kita bahas Tadi Dranix langsung Melakukan moving Ke arah Bayfront tadi niata Tapi dia geser Sedikit geser Dan emang seperti biasa DG juga melakukan Drop zone nya Dia di stone reach Terus abis itu pakai Satu launchpad Terbang langsung ke arah Comment Pass seperti biasa Dan ini Boom Juga malah maksimalin Atau nge-shadow Rotasi dari Boss Nightmare Yes Karena tadi dia cepat turun Di posisi The Mist juga Dan oke Kita lihat dulu nih Di posisi Red Bull Rebellion Yang finally akhirnya ketemu juga Ini kalo gak salah First Rider Yang memang dari awal Masih Hover bagian posisi Bayfront aja Yes Yes Sudah terlihat juga Bakal coba diamankan area High ground Untuk make sure Gak ada lagi team lain Atau third party yang bakalan datang Betul Merecoki Atau merusuhi Momentum Yang akan mereka coba buat Dimana kalo kita perhatikan juga Sebenernya Permain dari Red Bull Rebellion Udah mulai keliatan Udah mulai kenotice Ada Mr. Rom Yang kehilangan setengah darahnya Dan untungnya masih bisa di backup Dan juga ada Maung Ternyata berhasil dapetin Raven Dituker oleh Borgai Oleh Azriel Ternyata dengan woodpecker Tapi ini gak bisa dilewatin juga nih Fighta dan ternyata Kalo lu kelamaan udah pasti Bakalan ada satu hyena tau Third party yang bakalan siap datang Yaitu Onik Olimpos seperti biasa Di arah bayfront atas Betul Dan ini posisinya juga mereka ngehold gamenya Dengan sangat alot kali ini Dan mereka harus sadar ya Harusnya aware Karena mereka udah cukup lama Untuk ngehold posisinya Harusnya mereka nyari kompon dulu Karena bisa jadi mereka di backstep sama nightmare Yang udah dibuka sama temen-temen Onik Olimpos kali ini Iya siya siya udah Onik Olimpos nih Tinggal tunggu kontek aja Kalo udah keliatan ada kontek Udah langsung kita hujanin blur aja Ke orang yang paling mungkin bisa ditembak Dan sekarang Para pemain dari Red Bull Rebellion Udah mempunyai visi juga Oke ini udah gak worth it untuk kita Kita udah boleh cari kompon Amanin tempat masing-masing Dan sepertinya Dari Onik Olimpos juga cukup-cukup oportunis Tayo udah dikirim untuk maju ke depan Make sure mereka punya kompon itu isinya Ada berapa orang Terus juga Pembagian jarak posisinya kayak gimana Itu Tayo bisa kasih infonya ke temen-temennya Sampai temen-temennya bisa Follow up Tayo Gimanapun caranya Iya ini menariknya juga Dari temen-temen Onik juga udah ngeaktifin Silklu Dan disini kalo kita sadar Juga Red Bull Rebellion Akhirnya yang tadi sempet Muter-muterin posisi rumah Temen-temen first rider Udah langsung ngambil kompon lagi Seperti yang gue shout out juga Mereka udah harus sadar Mereka udah harus nyari kompon lagi Karena mungkin mereka udah sadar nih Kalo misalnya ada satu mimpi buruk Yang ditangin dari temen-temen Onik Olympus Nah disini justru Posisinya first rider lumayan ke sandwich Akhirnya dengan kedatangan Onik Dan juga set up target Yang memang dari tadi belum lepas Dari posisi Red Bull Rebellion Betul Ini dia Tinggal gimana caranya Tinggal gimana caranya first rider ini Stay dan juga mengukuhkan dirinya Supaya gak bisa diras Karena kalo lu di sandwich kayak gini Yang paling harus lu lakukan adalah Defense sekuat mungkin Betul Dan jangan biarin musuh lu melakukan upaya ras Atau pendekatan ke arah lu Karena kalo sampe itu terjadi Consen lu bakalan pecah Dan tim yang ada di belakang lu Yang gak sempet lu notice Bakalan nge-gerus lu juga dari belakang Yes dan disini pembagian positioning dari Red Bull Juga udah mulai balance Gimana tadi 1-3 Sekarang udah jadi dua-dua Nah Boss terhadap DG Yang sempet tadi DG ya Kalo gak salah ketemu Satu member Satu squad yang lain Betul Itu dia udah jelas banget Dua pelontar juga udah diaktifkan Tapi mencari skill Chrono Tapi Fearless Terus dapetin dua orang dekat Satu Frank Green Itu lagi-lagi Semua player dari Boss Nightmare Benar-benar Lagi nge-up-nge-upnya Sampai rapper main Dari Boss Nightmare Sekarang sudah mengkoleksi sembilan Poin kill tapi datenglah Ini dia Boom Esports Langsung coba langsung dilantakan I'm God Presley dapetin setelah Harul Udah bakal coba langsung diajar Gak ada Bumang Bersama kawan-kawannya Udah dapetin satu orang juga Fearless Maybe Dengan Frank Green Gulung-gul medical kit Fearless harus di revive dulu Posisinya cukup sulit Dibuka lagi Glow Untuk menutup jalan Tapi bakal dilantakan Dimana I'm God juga cukup sekarat Berbahaya sekali Karena baru pemain dari Boom Udah dateng 4 orang kalah ada 2 Coba dibuka Glowal juga Glowal dimana-mana Coba tapping-tapping aja Dan ada pelautor dari Kapten Riza Yang luar biasa Memah-mahkan kapan jiwa Dan ini dia Bumpun Harus dirasakan Itu dia ledakan mimpi buruk Dari seorang Kapten Riza Dan masih ada Aldamot Ternyata berhasil dapetin Arul Dari arah yang berlawanan Dan juga Dranix Akhirnya jadi sulit sekarang I mean gini loh Tadi oke kita lihat dulu Karena ini sebenernya Fight nya masih ada Posisi juga dari seorang Maung Yang udah langsung teras Terhadap temen-temen Dari Boss di posisi bawah Dan tapi Ini harus sedikit Ditarik mundur Bener aja Karena Dranix nya udah disadvanced Ayo Dan Maung malah jadi kemakan Sama keputusannya sendiri kali ini Inkonsistensi Yang akhirnya Memakan korban jiwa Dan sayang sekali Untuk Dilakukan Oleh temen-temen Dari Dranix Kenapa? Karena sebenernya Dranix masih punya kompon di belakang Dan Dranix masih bisa concern Ke arah refinery Ketimbang ke arah Boss Nightmare Karena Boss Nightmare emang lagi Panas-panasnya It's actually gini loh Sebenernya kan awalnya Tadi tuh kita inget banget DG yang akhirnya sempet ke pick off Sama temen-temen dari Dranix Dan itu akhirnya Dranix nyari posisi dulu dulu Akhirnya DG diratain sama Boss Dan disitu dateng juga Temen-temen boom Yang memang dari tadi Udah nge-shadow rotasi temen-temen Boss Jadi berusaha third party Tapi somehow Ada outplay Counterplay yang dibuka Dibuka dari Boss juga Dan satu lagi Dranix yang sebenernya Pengen jadi fourth party Posisinya Pengen ngeratain posisi Dimana dia berhasil nge-pick off DG disitu Tapi malah dipaksa mundur Karena tadi juga maungnya Bisa gue bilang Sendirian Enggak ada backup support Karena itu lumayan long range open ya Yang akhirnya Ditatakin banget Sama temen-temen dari Boss kali ini Yes, yes, yes And the next is Ini kalau kita perhatikan Circle sudah cukup berpiasa Sama temen-temen yang ada di Refinery Include permain dari Boss Nightmare Tapi ternyata sekali Aldamo cukup berhasil Untuk nge-tapping Untuk menghadang Menghambat pergerakan dari Boss Nightmare Sampai area Borgai juga disitu lain Berhasil ditumbangkan oleh Sadewa Dan juga kalau kita bicara 10 detik lagi circle Penumpukan juga bakal terjadi di area Ini nih Di area wayfront Udah ada Frust dengan pelontarai Yang makan korban jiwa Langsung coba dihabisin Tidak ada Kapten Darko Tunggu satu parapalnya Pokoknya langsung ditukar begitu saja Udah ada satu SPD juga Dan langsung dibuka Dengan double factornya Frust lagi-lagi makan korban jiwa Menyisahkan Satu orang aja harusnya Dua Ternyata masih bisa revive pake Terus berhasil dapet satu Darko Ditukar aja sama Frust Berbahaya banget Frustnya udah sulit banget untuk ketolong Dan yes Makan zonet Bang! Langsung terus ke knockdown Harusnya masih bisa di reverse Tapi Shiro lebih milih untuk masuk circle berikut Karena memang udah mulai sakit Lautan di depan Dengan satu wood pickernya Bagus banget Taya juga berhasil dapet satu dengan SPD Tanya karena tumbang Ditukar begitu saja Dan ternyata Rebellioners posisi ke-7 Masih ada Onyco Limpus Yang ternyata malah manfaatin Kesempatan Tapi enggak juga Karena di atas Benar ada permainan dari Boss Nightmare Yang udah ngumpulin poin ke-13 Masuk topat juga Permain dari Onyco Limpus sekarang Menjadi kompetitif baru Dari permain Boss Nightmare Udah ada Zikia juga Yang dikasih hujan peluru Langsung ditatakin habis Udah langsung terkena Udah gitu aja Ada pelontar Tapi belum cukup damage-nya Belum cukup sakit Ada black juga di sisi lain Versil dapet satu orang Dibuka gelolot bertahan dirinya juga Lagi-lagi Sadewa Bakalan coba di atakin Orang-orang yang ada di bawahnya Alcan Versil dapet setelah laucan Tersandwich Permain dari Onyco Limpus Di kanan ada Aero Wolf Di kiri ada Boss Nightmare Dan ini Akhirnya menjadi Posisi kelima Untuk Onyco Limpus Menyisahkan Empat tim yang tersisa Dan Circle Berpihak kepada Departemen dari Serelo He Rekles Satu kuni lagi Tadi berhasil di secure juga Sama temen-temen dari Boss Dan Aero Wolf Kyle Ini lumayan kesusahan Karena kalo liat Ini bener-bener dramatis banget Boss Zonanya Ini patahan yang sangat curam Di sisi lain juga Ada tim komunitas kita Dari Kelo Yang memang dari awal Udah hover posisi revenue atas ya Ya akhirnya bisa jadi keuntungan juga Secara positioning Untuk langsung Ngasih tembakan Tembakan aja Ke arah orang-orang yang ada di bawah Tapi ternyata Nightmare Udah kehilangan Kaptennya Seorang Riza juga disini Tiga Sementara kalo kita liat Aero Wolf Lumayan kejepit Masih ada 12 main standing kita Dari Dranix sekali ini Yes Bakal coba dicatakin dari Samping kanan oleh Blue Dengan SKS Dan High Day juga Setengah darahnya udah hilang Masih coba di jagain dulu Momennya Halsion Terlihat terlihat Jatuh Positinya yang cukup bagus Dengan Thompsonnya Coba dicatakin abis Udah gak bisa kemana-mana lagi Permain dari Halsion Malah menjadi mimpi buru-bubi dulu Untuk Halsion Terakhir pun harus memilih keempat Bakal menjadi posisi ketiga Untuk Halsion Dan juga akan terlihat dari Aero Wolf Karena menyisakan satu orang Black aja Dan disini Ghost Nightmare Santai dan cukup nyaman Karena ternyata Circle pun Masih bakal melindungi mereka Dan Mau gak mau Memaksa permain dari Selo Untuk turun juga Ada M-Guard Ada M-Guard Dan juga sama double-backer Langsung dibuka double-backer Ininya double-backer Bakal coba diturunin dulu Black berusaha mendapatkan satu Orgore Tapi bakal digerus juga Oleh permain dari Selo Aideh Menyisakan satu orang Aideh Dan Bank Masih ada bersama Black Cokok-cokok solid Masih ada satu Ini yah Satu move yang baik juga Tapi emang akhirnya Pembagian Pemanfaatan posisi zona Berhasil di-kastimalin oleh para pemain dari Selohyerekel So congratulations Selohyerekel satu sebuahnya Yes, ini dia finally di-hover untuk di-